assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channelnya SMP Auto 5000 hari ini kita lagi ada Hilux nih Hilux ini keluhannya setirnya berat ya kadang berat kadang ringan itu sudah sebelumnya sudah diganti fanpamnya fanpam itu yang mana nanti kita lihat dan kita analisa lagi apa yang bisa menyebabkan hal itu bisa terjadi kita cek dulu fanpamnya fanpam lamanya itu ada di sini nah jadi ini membuktikan bahwa memang sudah diganti ya nah tinggal kita lihat posisinya nanti diganti karena apa kemungkinan memang ini sebelumnya pernah rusak ya tapi seperti apa karenanya Nah nanti kita bisa sambil analisa analisa pertama kita cek dulu fanpamnya memang sudah pernah gantian atau belum ya kalau lihat dari situ memang sudah berlumpur karena memang sudah dipakai ya dan pakenya di lokasi jadi yang pasti fanpamnya ada berarti sudah diganti terus secara manual dulu kita cek minyak power steeringnya nah ini kondisi minyak power steeringnya hitam kelihatannya nah itu hitam teman-teman saya ambil lagi nah ini hitam ada kotoran-kotoran itu ya oke nah selanjutnya setelah kita tes berarti ada ada problem di minyak power steering ya hitamnya karena apa nanti kita harus cekin lagi tolong dihidupin dulu Mas Bahtia tolong dihidupin nah terus setelah kita tahu seperti itu kondisinya baru kita hidupin nanti walaupun ini пока bisa kita lihat seperti ini seasonsnya muncul yang baik seperti di perpegangan kecil yang berat atau nih Hai ringan surat lumayan apa lumayan berat berarti kondisi seperti ini masih sudah langsung berat ya Nah itu terasa dia kelihatan dari putarannya ya memang berat Oke kalau gitu lurusin mas lurus lagi balik lagi lurusin kondisi banyak ya sesuai nah deh posisinya rata udah ke mama Oke terus matikan aja Mas nah ini setelah dimatikan kita cek lagi analisa yang lain Oh ini pambilnya udah mulai retak-retak ini teman-teman Nah terlihat kan ya terlihat ya pambilnya udah mulai retak-retak jadi kita saranin sekalian terus selanjutnya kita coba karena kita sudah tahu karena kita sudah tahu analisa di awal yang pertama itu minyak korsairnya kotor ya bisa ya jadi dia menyebabkan keras Iya karena kan kotoran bisa menyumbat ya karena sementara kita coba kuras dulu terus habis itu kita lihat lagi reaksinya dia sedih ringan atau enggak Oke kita lanjutkan ini mas buhori dari SMK manama kartika dari SMK Kartika ini ada Mas Dias juga dari SMK Kartika kalau Mas Bahtiar ada Mas Bahtiar dari SMK mana ayaran dia perkapalan dulu ini pengalaman di kapal Mas Bahtiar ini bentar jangan dulu yang penting lepas duaannya yang satunya lagi bracketnya jadi berikutnya ada dua oke oke nanti siap-siap ditahan begini lepas baru tahan Oh supaya enggak ngotos nah itu terlihat hitamnya jadi tangannya masnya dia oke satu lagi jadi kalau bagus dia merah oke sekarang tarik ke atas keluarin langsung balik atas ya seperti itu dibalik terus minta ember minta ember minta ember